Jika terbukti vaksin palsu menyebar sejak 10 tahun lalu, pemerintah akan melakukan vaksin ulang terhadap bayi dan anak dalam kurun waktu vaksin palsu digunakan. Menteri Kesehatan menyatakan kecil kemungkinan vaksin palsu menyebabkan kematian pada bayi yang telah disuntikan. Sementara anggota Komisi 9 Fraksi P3 Oki Asokawati menyayangkan beredarnya vaksin palsu karena sudah lama terjadi tapi tidak ada penahanan atau hukuman. Kita akan memberikan kembali, jadi memberikan kembali jadi imunnya tidak ada. Jadi kalau kita tidak disuntik, tidak ada imunisasi, kekebalannya tidak ada, itu kita harus ulang. Tidak ada dugaan mereka meninggal. Oh tidak, tidak sampai, karena gini, saya mengatakan suntikan dari imunisasi itu hanya setengah sampai satu sisi. Dan kalau yang disuntikan betul hanya cairan infus, saya kira kita disuntiknya hanya di bawah kulit. Jadi tidak dalam. Untuk melakukan pihak-pihak yang melakukan produksi vaksin, itu harusnya mendapatkan izin dari Kemenkes. Kalau sampai ada pihak-pihak yang bisa melakukan produksi vaksin itu atau pengadaan vaksin tanpa izin dari Kemenkes, bahkan sudah diedarkan, distribusikan, artinya CPOB dan CPOD dari Kemenkes sudah berjalan dengan baik. Dan untuk CPOD ini, ini sebetulnya adalah ranahnya badan.